Bila Presiden Trump jadi bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un seperti yang direncanakan, maka itu akan menjadi peristiwa bersejarah karena belum pernah ada Presiden Amerika yang sedang menjabat bertemu pemimpin Korea Utara. Dalam jumpa pers Rabu lalu, Presiden Trump mengatakan pertemuan puncak ini hanya akan berlangsung bila memang membawa hasil. Kemungkinan KTT Amerika dan Korea Utara sangat penting bagi Jepang, satu-satunya negara di dunia yang menderita akibat serangan bom nuklir. Perdana Menteri Jepang yang bertemu Presiden Trump di Maralago mendesak Amerika agar menuntut penghancuran program senjata nuklir Korea Utara sebelum memberikan konsesi apapun. Analis optimistis akan kemungkinan mencapai kesepakatan dengan Korea Utara kali ini. Analis memperingatkan dalam situasi terbaik pun denuklirisasi adalah proses yang panjang dan lama. Yang memerlukan serangkaian langkah diplomatik, hukum, dan teknis sebelum bisa dimulai. Tapi persetujuan di atas kertas pun akan membuat perbedaan besar bagi negara-negara di kawasan yang terkena dampak dari uji coba rudal balistik dan nuklir Korea Utara. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.